Timnas Indonesia berubah main gaya Eropa, pelatih Vietnam akui. Diretan pemain grade A akan merapat wujudkan ambisi besar Sintayong. Sebagai informasi selengkapnya berikut ini. Pelatih Vietnam akui kemajuan Timnas Indonesia main gaya Eropa. Rasanya tidak berlebihan jika kita belum move on dari perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Meski memang tersingkir di babak 16 besar Piala Asia 2023, namun mereka pulang dengan terhormat karena sukses memberikan perlawanan ketat bagi tim lawan. Bahkan Baraselino Ferdinand dan kawan-kawan sempat mengurung pertahanan Australia di babak pertama. Kondisi ini tentu jadi sinyal positif meski posisi Indonesia masih cukup memprihatinkan di ranking FIFA saat ini. Dalam hal ini, Sint Patinama menjelaskan Sintayong memberikan banyak pelajaran kepada pemainnya. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut mencoba memainkan sepak bola Eropa di dalam timnya. Meski belum sempurna, mereka mampu menunjukkan hal tersebut dalam beberapa laga terakhir. Ini adalah budaya yang berbeda tapi saya belajar banyak. Saya pribadi berpikir bahwa ini adalah gaya Eropa. Mantan pemain Viking FK ini pun menambahkan bahwa pelatih berusia 53 tahun ini memiliki ciri khas permainan yang berbeda. Hal tersebut membuat pemain merasa perlahan mampu mengaplikasikan keinginan pelatih di lapangan. Dia juga cukup senang karena skuad Garuda menunjukkan penampilan yang apik selama Piala Asia kemarin. Mengenai transformasi yang terjadi di tubuh timnas Indonesia, mantan pelatih timnas Vietnam Pantan Hul menilai skuad Garuda memang mengalami kemajuan. Apalagi fakta terkini menunjukkan bahwasannya Vietnam kalah 0-1 dari timnas Indonesia. Dalam hal ini, Pantuan Hul menyinggung peran pemain naturalisasi dan kepercayaan jangka panjang kepada Sentayong yang beradil besar pada peningkatan kualitas timnas merah putih. Sentayong dan timnas Indonesia sendiri akan segera bersiap menyambut ajang selanjutnya. Mereka akan kembali bertarung di putaran kedua kualifikasi, Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laka terdekat, skuad Garuda pun akan menghadapi Vietnam pada 21 Maret ini. Mengalahkan tim Golden Star di fase grup Piala Asia, jadi modal penting untuk kembali mendapatkan poin menu di laga mendatang. Selain itu, Indonesia memasang target untuk lolos keputaran ketiga demi mendapatkan tiket ke Piala Asia edisi selanjutnya. Statistik Moncar Pemain Grade A Jalon Geladang Timnas Indonesia Beberapa waktu belakangan ini, ramai menjadi perbincangan pemain Crystal Palace menunjukkan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Adalah Jairo Ridlewold. Ia merupakan pemain kelahiran Belanda keturunan Suriname. Ia memiliki keturunan yang beragam dengan ayahnya yang berasal dari Suriname dan ibunya memiliki keturunan Belanda dan Indonesia, khususnya dari Ambon. Jumulan ayak Amsterdam itu bermain di posisi geladang bertahan. Saat ini pemain berpaspor Belanda yang memiliki keturunan Indonesia ini, tengah memperkuat klub kasta teratas Liga Inggris atau Premier League, yakni Crystal Palace. Meski berposisi sebagai geladang bertahan, namun sang pemain turut memiliki kontribusi dalam mencetak gol untuk timnya. Setidaknya, pesemak bola berusia 27 tahun ini telah mencetak tiga gol ke gawang tiga klub Liga Inggris berbeda sejak berkarir di Inggris. Ada Fulham, di mana Jairo mencetak gol ke gawang Fulham saat membeli Crystal Palace dalam badge di ke-6 Premier League musim 2020-2021. Kemudian, Newcastle United. Newcastle menjadi korban selanjutnya dari Jairo Riddlewold. Dia membelgawang The Magpies pada lagapakan ke-22 di musim yang sama ketika membelgawang Fulham. Kemudian, Stoke City. Semusim berselai, Jairo Riddlewold kembali mencetak gol untuk Crystal Palace. Kali ini, dia membelgawang Stoke City di putaran ke-5 Piala FA 2021-2022. Dalam pertandingan tersebut, gol Riddlewold sangatlah krusial. Dia menggetarkan gawang lawan pada menit ke-82 untuk membawa tim Jambedak 2-1. Namun, sama-sama berbaik sebagai gelandang tengah. Nyatanya, statistik calon pemain naturalisasi tim Nas Indonesia Tom Haye lebih impresif. Musim ini, ia sudah tampil 17 kali buat SJ Heron fan, dengan torehan 2 gol dan 1 asis. Dari 17 penampilan tersebut, Tom Haye tampil sebagai starter sebanyak 16 kali, dan sekali menjadi pemain pengganti. Di sisi lain, ketemu PSSI Erick Tahir baru saja menyampaikan gambar terkini mengenai perkembangan pemain-pemain yang kini tengah menjalani proses alih keluarga negaraan. Termasuk di dalamnya Tom Haye. Dabur Ia mengatakan, untuk saat ini pihak yang masih menunggu. Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun untuk kualifikasi piala dunia kalau bisa ikut bermain di bulan Maret. Kalau bisa, karena ini sebuah perlu bantuan sebuah stakeholder, pemberita, DPR, sebuah. Untuk merealisasikan, gak bisa saya kerja sendiri. Jelas, Erick Tahir. Sintayong sudah menyatu dengan Tim Nals Indonesia, usung target baru. Empat tahun sudah, Sintayong menjadi warga negara asing yang menetap di tanah air. Selama itu pula, ia berusaha membiasakan dan menyatu dengan budaya di sini. Dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan Jong Ang Ilbo yang terbit pada selasa kemarin, Sintayong berbagi pandangannya terhadap warga lokal, terutama supporter Tim Nals Indonesia. Sintayong seolah mengamalkan peribahasa di mana bumi dibijak di situ lagi dijunjuk. Demi memperlancar pekerjaannya ini, Arsiteka Sakora Selatan tersebut tidak sungkan untuk mempelajari hal baru. Masyarakat Indonesia mempunyai indeks kebahagiaan yang tinggi. Saya mengubah segalanya mulai dari sikap saya terhadap permainan hingga kebiasaan makan saya. Jelas Sintayong. Terkini, Sintayong telah berasal mencetak sejarah membuat Tim Nals Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke pasang gugur Piala Asia. Ini sang pelatih mengungkap target selanjutnya bersama dengan squad Garuda Senior yang jadi harga multi. Yang ini mengantarkan Tim Nals Indonesia, keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, sekaligus mengunci tiket keputaran final Piala Asia 2027. Berdasarkan jadwal, Tim Nals Indonesia Senior akan menghadapi Vietnam dua kali pada Maret ini. Lawan yang notabene juga mereka kalahkan dengan skor 1-0 di grup D Piala Asia 2023 baru-baru ini. Dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, putaran kedua, Tim Nals Indonesia terlebih dulu menjadi tuan rumah, yakni pada 21 Maret. Sebelum akhirnya lima hari setelahnya, pada 26 Maret menjalani laga tanda ke Markaus Vietnam. Jika bisa meraih hasil maksimal dalam dua pertemuan kontra Vietnam ini, squad Garuda berpotensi naik ke posisi dua kelas main grup F. Karena itu meski pertandingan masih akan berlangsung cukup lama, Sintang berharap bisa meraih hasil lebih baik di dua laga kontra Vietnam tersebut. Sintang optimis tim Nals Indonesia mampu meraih hasil maksimal kontra The Golden Star Warriors. Karena tampil baik di Piala Asia 2023. Target berikutnya adalah kami ingin lolos ke bapak kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Saya kira ini jadi target minimal yang harus kami capai. Jelas Sintayong Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!